Peringatan! Pneumonia dapat menyerang siapapun, ini adalah cara menghindarinya. HarianJogja.com, Jakarta, sejauh ini banyak yang menganggap bahwa pneumonia sebagai penyakit yang menyerang anak-anak dan orang tua. Faktanya, penyakit yang juga dikenal sebagai peradangan paru-paru atau paru-paru basah juga dapat mempengaruhi siapapun, kapan saja, dan di mana saja. Iklan Berdasarkan data siapa diperkirakan, ada sekitar 1,2 juta kematian setiap tahun yang disebabkan oleh pneumonia. Karena jumlah kematian akibat pneumonia ini, pneumonia sering juga disebut sebagai pandemi yang terlupakan atau pandemi yang terlupakan. Prima Yosef Fining, MKM-PLT Direktur Manajemen Imunisasi Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa di Indonesia, pneumonia sangat endemik. Menurut hasil penelitian risiko pada tahun 2018, prevalensi pneumonia pada umumnya adalah sekitar 4 persen. Ada pun detail prevalensi sebagai berikut. Prevalensi pada balita adalah sekitar 4,8 persen. Prevalensi untuk usia 15 hingga 24 tahun 3,7 persen. Prevaladi usia 25 hingga 34 tahun 3,6 persen. Prevaladi pada usia 35 hingga 44 tahun adalah 3,7 persen. Prevaladi pada usia 65 hingga 74 tahun adalah 5,8 persen. Prevalensi pneumonia tertinggi Balita prevalensi pada kelompok usia 12 hingga 23 bulan, yaitu sekitar 6 persen. Prima mengatakan bahwa pneumonia terjadi di seluruh dunia. Tetapi tingkat kematian tertinggi memang ditemukan di Asia Selatan dan Afrika. Menurutnya, pencegahan pneumonia sangat penting karena biaya pengobatan antibiotik untuk semua anak dengan pneumonia di 66 negara diperkirakan sekitar S109 juta dolar dalam satu tahun. Biaya ini termasuk antibiotik dan biaya untuk diagnostik dari pneumonia. Tentu saja biaya besar ini sangat disayangkan untuk dikeluarkan, sementara kita dapat mencegah pneumonia. Katanya pada hari pneumonia dunia 2022, risiko pneumonia dalam normal baru, the new normal baru, the new normal era yang dipegang oleh Pfizer dan Lipo General Insurance yang didukung oleh Siloam Hospitals, Sabtu. Cara untuk mencegah pneumonia adalah dengan intervensi komprehensif, dimulai dengan melakukan perilaku sehat dan imunisasi. Imunisasi Iklan Pencegahan pneumonia yang disebabkan oleh hemophilus influenza tipe B menurutnya telah dilakukan di Indonesia dengan memperkenalkan vaksin HB yang dikombinasikan dengan vaksin DPT Hamengkugwono sehingga hadiah dalam bentuk vaksin DPT Hamengkugwono ke dalam program imunisasi nasional dan ini telah terjadi dilakukan sejak 2013. Upaya ini tentu akan lebih efektif jika disertai dengan penyediaan konjugasi atau imunisasi pneumococcus PCV, katanya. Vaksin pneumonia penting diberikan sejak dini karena bayi 2 bulan dan kami memberikan vaksinasi ini 3 kali. Iklan Selain anak-anak, prevalensi pneumonia cukup tinggi untuk usia orang dewasa dan orang tua. Oleh karena itu, pencegahan pneumonia di masa dewasa dan orang tua juga penting. Imunisasi pneumonia di masa dewasa adalah satu hal penting untuk dilakukan karena imunisasi pneumonia ini terbukti memberikan perlindungan tambahan, yaitu untuk melindungi paru-paru selama periode pandemi ini, katanya. Selain itu, imunisasi pneumonia juga penting untuk diberikan kepada pasien yang memiliki comorbid, juga untuk prokop, dan pekerja di lingkungan berisiko tinggi. Iklan Periksa berita dan artikel lainnya di Google News. Sumber GB Business.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih.